Pemirsa ternyata incaran para pencuri bukan hanya barang berharga yang ada di rumah. Di Barito Utara, Kalimantan Tengah, penjahat justru diringkus karena mencuri tiang internet milik operator telepon seluler. Tak tanggung-tanggung sebanyak 48 tiang internet yang terbuat dari besi digondol pelaku. Dengan berlari-lari, tim Satres Krimpores Barito Utara, Kalimantan Tengah mengejar seorang pelaku pencurian tiang internet milik salah satu perusahaan operator seluler. Si pencuri saat itu tengah mengendarai mobil pick-up miliknya. Firman alias Adam berumur 29 tahun ini merupakan pegawai lepas perusahaan telekomunikasi tersebut. Ia diduga mencuri 48 batang tiang jaringan internet yang sebelumnya dipasangnya sendiri. Kepala Unit Pidana Umum Satres Krimpores Barito Utara, Ibda Mulyanto mengatakan, tersangka mengelabui petugas Satuan Pengamanan atau Satpam dengan dalih disuruh pimpinan untuk mencabut kembali tiang-tiang tersebut. Usai berhasil menipu Satpam, tersangka kemudian memotong tiang-tiang tersebut menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan tiang besi tersebut diangkut menggunakan sebuah truk dan dijual ke penadah. Polisi masih memburu pelaku lain atas kasus pencurian tiang internet ini. Tersangka bakal dijerat pasal pencurian dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dari Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan.